Informasi pertama pemirsa kerap meresahkan dan melanggar dokumen keimigrasian WNA asal Nigeria dan Zimbabwe digerebek petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Barat. Mereka terancam, dideportasi dan dikenai pidana. Petugas imigrasi kelas 1 TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengerebek dua warga negara asing asal Nigeria dan Zimbabwe di apartemen yang berbeda di kawasan Jakarta Barat. Di apartemen pertama, petugas menangkap GN warga negara Nigeria dari aset pemeriksaan pelaku melanggar undang-undang keimigrasian. Di apartemen berbeda, petugas juga menangkap BB warga negara Zimbabwe yang juga melanggar keimigrasian karena paspor yang digunakan overstay selama lebih dari tiga bulan. Selain itu, petugas juga mengamankan GN warga negara Nigeria yang hendak keluar dari Indonesia. Ketiga, WNA tersebut langsung dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandara Soekarno-Hatta untuk dimintai keterangan. Pada saat kami melakukan pemeriksaan keimigrasian secara random check baik di bandara maupun di wilayah apartemen kami menemukan ketiga orang ini dari tempat yang berbeda yang mana, pertama, petugas menangkap warga negara Zimbabwe ini sudah overstay dan coba keluar wilayah Indonesia dengan check-in pada saat check-in di wilayah bandara. yang kemudian untuk keluarga negara Nigeria yang kedua orang ini kita temukan di bilangan cengkareng di apartemen yang berbeda yang mana, yang satu orang tidak dapat menunjukkan paspor dan yang satu orang lagi kami duga sponsor atau penjaminnya selama berada di Indonesia efektif atau tidak ada. Nantinya, jika ditemukan permasalahan lain yang dilakukan petugas akan melakukan tindak tegas dengan mendeportasi atau menjatuhkan hukum penjara hingga denda jika terdapat tindak pidana.